Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemilu 2024, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigi Prabowo meminta pemuda Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Polarisasi atau praktek memencah belah masyarakat tidak boleh terulang kembali. Dalam orasi singkat di depan ribuan angkata muda Muhammadiyah dalam dialog kebangsaan yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigi Prabowo kembali mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang beberapa kali diuji keutuhannya. Salah satu hal yang kerap muncul adalah polarisasi berlatar politik atau usaha menjabela masyarakat. Salah satu contoh polarisasi yang pernah terjadi di Indonesia adalah saat diselenggarakannya kontestasi pemilu presiden tahun 2019. Meskipun sudah berlalu tiga tahun pergesekan antara dua kelompok utama masih kerap terdengar dan mengganggu kenyamanan bernegara. Terima kasih. Situasi terdengar yang juga di alam nilai luluh panca atau masuk ke Indonesia dan sebentar lagi kita mengagami kontestasi pemilu 2024. Jadi, gak nampak saya tidak akan menyatakan harus memilih siapa gitu ya. Tapi bagaimana di dalam kontestasi ini hantai harus lalu kita cek-cek.